Matahari tidak mungkin mendahului bulan Demikian pula bulan Tidak mungkin mendahului matahari Tidak pula siang mendahului malam Dan malam mendahului siang Alam semesta yang begitu hebat ini Yang begitu kompleks Dan rapih Kemudian ada yang berani Mengatakan tidak ada yang menciptanya Ada yang mengatakan tidak ada yang menciptanya Ada Mereka itu adalah ateis Tapi kita bantah insyaallah Para ateis ini Mereka berusaha Untuk menolak Adanya pencipta alam semesta ini Lalu mereka membuat teori Teorinya adalah Alam semesta ini Asalnya berasal dari dua benda Besar di alam semesta ini Yang mengalami Tabrakan dan meledak yang disebut dengan Big Bang Kemudian dari ledakan besar inilah Supernova Yang dari ledakan besar inilah Mulai Terbentuk Tata surya Sampai ada satu planet yang disitu Jaraknya antara ia dengan matahari Memungkinkan untuk air Bisa berada di tempat itu Maka dari air itulah Tumbuh Hewan-hewan Perintis Tumbuh tumbuhan-tumbuhan Perintis Baik itu lumut Ganggang Ataupun yang jenisnya Dari hewan-hewan Mulai muncul Ada bakteri Terus Nanti Setelah ada tumbuh-tumbuhan Naik kepada tumbuhan Yang lebih besar lagi Ada rumput-rumputan Dan seterusnya Hingga akhirnya Menjadi tumbuhan Yang memiliki batang Yang kita sebut dengan pohon Hewan Nanti muncul Dari hewan-hewan ini Mereka Yang disebut dengan Berevolusi Dari hewan ini Nanti muncul Hewan Pemakan Tanaman Setelah ada hewan Pemakan tanaman Nanti Terjadi evolusi Sekian Miliar tahun Sekian juta tahun Kemudian Nanti akan muncul Hewan Konsumen satu Misalnya Kelinci Nanti Dimakan oleh Adziib Dimakan oleh Serigala Nanti Serigala ini Dimakan oleh Macan atau Singa Nanti macan ini Dimakan lagi Konsumen yang lebih tinggi Hingga Akhirnya Ada satu Spesies Yang namanya Monyet Nah Monyet ini Sekian Juta Sekian Miliar tahun Mengalami Yang namanya Evolusi Hingga Menjadi Manusia Yang dikenal Dengan Megantropus Pitekantropus Erectus Ini ucapan Atheis ya Bukan ucapan Saya Saya menukir Dan itulah Yang diajarkan Di Sekolah-sekolah Kita Dan ini Semuanya Batir Cara mereka Membuat Evolusi Untuk Tujuan utamanya Adalah Atheism Untuk Menolak Adanya pencipta Di alam semesta Jadi bukan Main-main Tentang teori Evolusi ini Ini teori Kekufuran Teori Kekufuran Kalau kita Tanya Kenapa Monyet sekarang Masih ada Dan tidak berubah Menjadi Manusia Apa jawaban Mereka Mereka Memiliki Senjata Dengan Mengatakan Oh Evolusi Itu Terjadi Milyaran Tahun Tapi Kalau kita Tarik Lagi Kembali Kan tadi Katanya Asalnya Supernova Ini Dari Dua Benda Yang Besar Terjadi Ledakan Kita Tanya Dua Benda Ini Dari Mana Asalnya Sampai Akhirnya Mereka Mentok Dengan Kesimpulan Asalnya Sesuatu Yang Tidak Ada Menciptakan Yang Ada Karena Kalau Digali Terus Nanti Ada Dua Ini Misalnya Berasal Dari Gas Yang Ada Di Alam Semesta Kemudian Gas Ini Berasal Dari Mana Kalau Digali Terus 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 Hampai Mentok Hingga Akhirnya Membuat Sebuah Kesimpulan Sesuatu Yang Tidak Ada Menciptakan Yang Ada Jadi Teori Evolusi Ini Bukan Main Main Ini Ada Agenda Untuk Menyebarkan Ata Ada Ada Pun Kau Muslimin Walillah Tidak Ada Zaman Yang Nyampe Seri Satu Milyar Tahun Keddaab Dusta Semuanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Alam Semesta Ini Dengan Urutan Yang Disebutkan Di Dalam Hadith Imran Ibn Hussein Di Dalam Sahih Bukhari Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Datang Bani Tamim Datang Imran Ibn Hussein Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Ya Rasulullah Kami Datang Kepadamu Untuk Bertanya Tentang Asal Asal Penciptaan Alam Semesta Seperti Apa Itu Wahai Rasulullah Dengarkan Apa Yang Nabi Sallallahu Sebut Kata Beliau Kanallah Walam Yakun Syai'un Nah Dahulu Tidak Ada Yang Namanya Alam Semesta Tidak Ada Yang Ada Hanyalah Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Allah Menciptakan Arshnya Yang Berada Di Atas Air Lalu Allah Menciptakan Pena Untuk Menulis Takdir Kemudian Allah Ciptakan Bumi Dalam Empat Hari Dan Langit Dalam Dua Hari Itulah Enam Hari Yang Allah Sebutkan Di Dalam Banyak Ayat Dalam Al-Quran Kemudian Allah Beristiwa Tinggi Di Atas Arsh Lalu Allah Subhanahu Wata'ala Menciptakan Makhluk Makhluk Yang Lain Seperti Malaikat Kemudian Jin Dan Terakhir Manusia Jadi Tidak Ada Milyaran Milyaran Tahun Kezab Ini Cara Mereka Berkilah Ngeles Untuk Kalau Dikejar Mereka Mengatakan Tunggu Milyaran Tahun Tunggu Jutaan Tahun Ini Semua Dusta Dan Kita Kau Muslimin Tidak Boleh Polos Itu Menerima Keyakinan Keyakinan Seperti Teori Evolusi Darwin Ini Yang Manusia Berasal Dari Monyet Ini Kedab Dan Juga Seorang Tidak Boleh Mengatakan Oh Mungkin Dia Ustadz Karena Memang Ada Orang Yahud Yang Ashab Sabat Orang Orang Yang Melanggar Di Hari Sabat Mereka Diubah Menjadi Monyet Dan Babi Mungkin Keturunan Dari Mereka Ini Juga Tidak Boleh Kenapa Karena Kata Ibnu Kezir Mereka Diubah Menjadi Babi Dan Kera Ini Bukan Untuk Bersenang Senang Tapi Ini Sebagai Hukuman Setelah Mereka Diubah Menjadi Babi Dan Kera Akhirnya Mereka Mati Tidak Ada Keturunannya Ini Yang Harus Kita Paham Bersenang 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 Bersenang